Konon, di tempat benteng Cat Bay sekarang tegak berdirilah, pernah terdapat Paros, mercusuar tertinggi di muka bumi ini. Ini adalah benteng Cat Bay. Sultan Asraf Cat Bay mendirikan benteng ini persis di tepi laut, untuk berjaga-jaga bila Alexandria diserang musuh dari laut. Dibangun tahun 1479, benteng Cat Bay masih kokoh hingga kini. Bukan hanya romansa sejarah yang menjadi daya pikat Cat Bay, tapi juga pemandangan alam di sekelilingnya yang sangat menawan. Satu lagi, tempat ini juga menyimpan cerita yang sangat mengagumkan, sekaligus menyedihkan. Konon, di tempat benteng Cat Bay sekarang tegak berdirilah, pernah terdapat Paros, mercusuar tertinggi di muka bumi ini. Bangunan setinggi 150 meter itu runtuh karena gempa. Lalu puing-puingnya dipakai Sultan Cat Bay untuk membangun benteng. Sayang ya, jejak bangunan tertinggi di dunia ini. Ah, mendingan sekarang kita ke tempat lain yuk. Bagaimana kalau menelusuri jejak peradaban nenek moyang manusia di perpustakaan tertua di dunia? Bangunan Bibliotika Alexandrina atau perpustakaan Alexandria sungguh unik dan artistik. Dengan dinding granit dan kolam luas yang indah, membuat suasana sore terasa makin semarang. Salah satu tempat yang patuh dikunjungi ketika Anda datang ke kota Alexandria ini adalah perpustakaan Alexandria atau perpustakaan Iskandaria. Perpustakaan ini termasuk yang tertua di dunia karena didirikan pada masa dinasti Ptolemy I yang berkuasa sekitar tahun 200 atau 300 sebelum masehi. Perpustakaan ini dibangun oleh Raja Ptolemy I yang sangat mencintai ilmu dan buku. Dan perpustakaan ini sudah membahirkan banyak ilmu-ilmu yang terkenal di dunia. Di antaranya Eculides, ahli matematika yang menciptakan ilmu geometri. Juga Archimedes yang terkenal dengan kata-kata Erika. Ptolemy Sotter dulunya adalah panglima dari Alexander Agung. Ia memang sangat mencintai buku dan ilmu. Nah, di perpustakaan inilah para ilmuwan kuno dari Yunani memikirkan, menghitung, lalu menciptakan rumus-rumus matematika yang kita pakai sekarang. Selain Euclides, sang ahli geometri dan Archimedes yang terkenal itu, Hipsicles ilmuwan yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat juga menciptakan rumusnya di tempat ini. Sayang, saya tidak bisa mengabdikan ruangan tempat mereka belajar. Kamera dilarang masuk. Oh iya, di perpustakaan ini juga dilengkapi dengan planetarium loh. Sesuai dengan cita-cita Ptolemy, sang pendiri yang ingin menjadikan perpustakaannya sebagai pusat ilmu dan pengetahuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.